Ketua Harian DPP Gerindra Suhni Dasko Ahmad tidak mempermasalahkan sikap Nasdem yang memutuskan tidak masuk kabinet Prabowo Gibrang, sebab Nasdem tetap akan mendukung penuh pemerintahan. Meski begitu, Dasko mengatakan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Sudiantos sudah meminta kepada Ketua Umum Nasdem Surya Palo untuk mengirim nama kader untuk menjadi menteri. Hanya saja, Nasdem tidak kunjung memberikan nama karena tidak ingin ada di dalam kabinet. Dasko mengatakan, Nasdem sejak awal memang tidak ingin berada di dalam kabinet. Hal itu disampaikan Surya Palo ketika bertemu Prabowo Sudianto beberapa waktu lalu. Sebelumnya sejan partai Nasdem, Harmawi Taslim menyebut partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Sudianto Gibran Rakabuming Raka. Menurut Harmawi, jauh lebih penting jika pemikiran Nasdem diterima oleh pemerintah ke depan daripada masuk dalam kabinet. Meski tak masuk kabinet, Harmawi menyebut Nasdem tetap menjadi bagian pemerintahan Prabowo Gibran. Sedangkan Ketua Fraksi Nasdem di DPRRI, Victor D. Laiskodat, mengatakan, Nasdem tetap akan bantu pemerintahan Prabowo meski tidak masuk dalam kabinet. Nasdem mempunyai 69 anggota DPRRI yang siap mengawal Prabowo. Terima kasih telah menonton!